Lebih dari 41.000 penumpang kereta api turun di wilayah Daob 7 Madiun. Untuk wilayah stasiun Madiun sekitar 14.000 penumpang. Puncak arus mudik diperkirakan pada 30 April mendatang. Sesuai data PT KI Daob 7 Madiun, jumlah penumpang yang datang per tanggal 22 April hingga 29 April 2022 mencapai 41.723 orang di 13 stasiun. Khusus untuk wilayah stasiun Madiun sebanyak 14.849 penumpang. Untuk puncak arus mudik pada 30 April dengan estimasi penumpang sekitar 2.519 orang. Manajer humas PT KI Daob 7 Madiun, Iksvan Hendri Wintokom jelaskan, sejak tanggal 22 April lalu jumlah tiket yang dibatalkan hanya 198 tiket. Pianya telah menyiagakan personil baik pelayanan maupun pengamanan untuk kelancaran masa angkutan lebaran tahun ini. Untuk perbandingan, untuk arus mudik, kalau misalkan 2 tahun kebelakang kan tidak ada arus mudik ya. Coba kita sandingkan dengan volume tahun 2019. Jadi kalau realisasi ketercapaian 2019 untuk periode yang kemarin, itu sekitar 187.432 orang. Kalau yang sementara ini, dari tanggal 22 sampai tanggal 28 kemarin, 2022, itu tercapai 82.617. Ini tercapai 34 persen. Sementara itu, untuk puncak arus balik diperkirakan pada 4 hingga 5 Mei mendatang. Kris Banto, JTV, Madiun